Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di youtube channel saya Pak Kumi Di video kali ini saya akan berbagi tips lagi Tips hari ini adalah cara menghilangkan kulit hitam serta mencerahkan kulit wajah yang terlihat kusam Nah disini saya akan menggunakan 2 bahan, 3 bahan yaitu bahan-bahan alami dan tanpa efek samping Baiklah kalau begitu langsung saja kita ke videonya Bahan pertama yang perlu kita siapkan adalah 1 buah belimbing lulu atau belimbing sayur Nah belimbing sayur ini kita haluskan dengan cara diparut ya Namun sebelum digunakan jangan lupa untuk mencuci bersih belimbing lulunya terlebih dahulu Untuk bahan yang kedua tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan untuk bahan yang terakhir adalah madu Untuk madunya disini saya pakai madu tece kalian boleh pakai madu merek lain Madu merek apa aja sesuai dengan yang kalian punya dirumah ya Untuk madunya gunakan sebanyak setengah sendok teh saja Baiklah setelah tercampur merata maka maskernya siap untuk kita aplikasikan ke kulitnya Caranya bersihkan wajah terlebih dahulu Kemudian oleskan masker ini secara merata disertai dengan pijatan lembut Setelah itu diamkan selama kurang lebih 30 menit atau sampai maskernya mengering Selanjutnya bilaslah dengan menggunakan air bersih Dan untuk hasil yang maksimal gunakan secara rutin dan teratur yaitu setiap malam hari sebelum anda tidur Nah itulah tadi cara menghilangkan flek hitam dan mencerahkan kulit wajah yang susam dengan menggunakan 3 bahan alami Semoga bermanfaat Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Tekan tombol subscribe-nya agar channel ini lebih maju dan lebih berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh